Tadi udah aduk kekompakan Enzi dan saya dengan asisten. Sekarang waktunya Caca sama Vivi kita datangkan ya. Alhamdulillah ya, spesial banget ya hari ini ya. Datang kak Vivi juga. Vivi cancel. Oh ya udah gak jadi ya. Sayang sekali ya padahal. Caca pake sama Vivi. Oh iya. Tungguin banget ya. Tapi yaudah berarti saatnya Revy dan Iyong kita datangkan. Sampai itu. Sampai itu. Sampai itu. Kita lihat istri yang masa terjadi. Iyong. Ini sangat seru sekali hari ini ya. Iya. Revy adalah asistennya Vincent. Iyong adalah penjual nastar. Sampai ini dia juga. Side job ya. Tampak ya asisten ada kemiripan masing-masing omak. Hei. Ayo cepetan. Tugas mulia kak gak apa-apa. Iya. Silahkan. 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 Silahkan juga yang licinya. Ayo. Pinsen sama Revy udah berapa lama? Wah lama banget ya Revy. Berapa kak? Dia ini temennya satu kelas SMA sama kakak gue. Oh iya? Jadi dari SMP gue udah kenal sama dia. Keliatan sih dari muka kakak SMA. Terus dia ikut kelapetis apa? Merchandise-nya kelapetis. Oh oke oke oke. Di situ sekarang bantuin saya lah. Ini temen kakaknya Vincent atau temen bapaknya Vincent? Lebih kayak ibunya sih. Kayak ibunya sih. Kayak ibunya sih. Tapi mah dia udah hafal semua sama keluarga gue. Revy pernah main film Panji Temora kakak. Bahkan Desta sama Revy pun lebih kenal dibandingin Desta sama asistennya. Sama Iyong. Kalo sama Iyong. Maka dia pasti panggil ini siapa ya? Kalo sama Iyong udah berapa lama kak Desta? 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun. Selama di Tonight Show lah ya kurang lebih ya. Sebelum itu sudah. Sebelum. Nanti udah hampir 6 tahun. Dulu kan ada probationnya 3 bulan. Sempat mau dikeluarin karena dia nilap duit. Abis itu. Iyong ini orang paling jujur yang pernah ada. Karena Desta selalu tau duitnya berapanya. Dan Iyong ini adalah lebaran pertamanya Iyong. Iya lebaran pertamanya. Oke kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya ampun. Cara mainnya sama kayak tadi ya. Ih tegang deh nih. Pi, copy pi, pi, copy pi. Biar kayak NST. Kak Hesimani. Taruh taruh. Yong teman di satu yong dulu yong. Oh yang ini. Siap. Oke. Oke yang pertama. Kak Desta dulu sama Kak Vincent ya. Apa ukuran celana Desta atau Vincent dalam bentuk angka? Ayo Refi sama Yong. Ayo. Apa ukuran celananya Desta dan Vincent? Ini bagian depannya apa belakangnya? Enggak pak. Kalau caranya Jeans kan jeans kan. Oh pingangnya ya oke. Biasanya ada angkanya 37, 34, 33. Tergantung brand gue. Biasanya. Jadi kalau gitu kita ganti aja soalnya. Ya sekitaran lah ya. Sekitaran boleh kayak 33, 34 kayak gitu-gitu boleh. Kok lo brand mahal banget itu? Beak. Sudah? Agak lama ya. Oke. Dimulai dari Kak Vincent dulu sama Kak Refi. 31. 33, 34. Kak Nesta. Nesta ngapain gini? Kok lo gak benerin sih kak? Lo nyontek abis sama nyontek ya mah? Oke. Ayo. Satu. Dua. Tiga. 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 Tiga, 39. Tidak. 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 Masih yang ngelanya. Dari tiga DP ke nomor titik dokumentum pikir бизнес lanun janteng. Tidak2. 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 20-an ukuran-ukuran cewek sih, tapi 29, 30 ya. Tapi kalau Pak Iyong emang suka salah bawa barang gitu kan kebiasanya ya. Itu memastikan kita akan tanya ya, Yanti, Yanti ukurannya Desta. 31, oke. Oke lanjut ya kak, nih. Yanti tau lagi, kan gue kaget ya. Desta. Ya. Mana ya? Sebutkan, satu digit angka terakhir nomor handphonenya Iyong. Vincent, nomor handphonenya Revy. Yah Revy sama Iyong aja lupa kali ya. Angka terakhirnya aja, digit angka terakhirnya. Ayo, kan biasa pasti teleponan mulu tuh. Teleponan kan pake nama, lah mungkin pake angka. Iya, udah gak pake itu. Mohon maaf Bapak Revy itu nampak bingung. Bapak Revy. Abisnya, abisnya. Di balik aja nomor gue aja sama Desta. Maaf, nanti dia langsung ngomong. Nomornya Vincent kan? Bukan, nomor Bapak. Maksudnya Bapaknya Vincent. Mendingnya nomor kita berdua. Ya udah boleh, oke. Nomornya Kak Vincent sama nomor Kak Desta ya. Ya udah, nomornya Vincent sama Desta. Ya tampak sekarang Iyong yang bingung. Iyong mau pertanyaan apa juga bingung dia. Aduh. Sudah. Dari. Ya. Dia bukan bingung bu. Nggak denger. Nomornya Desta. Nomor digit terakhir. End phone. Desta. Iyong kalau Kak Dela bisa bilang ulang. Oke gue dulu sama Revy ya. Satu, dua, tiga. Nol. 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 Yeay. Kaki. Kak Desta, Iyong. Satu. Dua, tiga lagi Ntar Desta. Nggak berapa aja? Satu. Dua, tiga. Nggak tau. Enggak. 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 Enggak tau. Ini cuma nyiapin celana, baju. Udah. Sepatu udah. Kasih minum. Gue minta teh dikasih kopi. Lanjut. Desta, harap bersabat. Di Lebaran Jaluri. Ini kan harus sekali maaf. Maafkan. Karena Iyong banyak ngurusin pesanan nastarnya. Iya. Oke, selanjutnya ya. Apa makanan favorit dari Revy dan Iyong? Waduh. Nah. Gampu sebagai boss harus tahu. Eh, yang biasa beliin kan dia. Bukan kita beli mereka. Iya, pasti kan. Kalian nggak bersama. Masa nggak tahu sih? Iya. Masa harus tahu kalian. Apalagi Kak Vincent ya. Tahu lah. Pokoknya kalau dia di hotel gitu ya. Gitu-gitu. Kotoknya di hotel aja. Masa nggak tahu. Oke. Udah. Kita mulai sekarang dari Desta. Makan sering keluar kota bareng-bareng. Pasti tahu makanan favoritnya. Iya. Yang simpel-simpel aja. Oke. Gue pikir dulu ya. Oke. Iyong agak ngacak nih seleranya. Bapak. Yuk satu jam kemudian. Udah. Oke. Oke. Desta sama Iyong. Satu, dua, tiga. Dibuka. Iga dan Soap buntut. Soap buntut. Eh. Tapi sejenis lah. Soap-sopan. Kadang-kadang kalau buntutnya abis mungkin Iga. Iga. Nggak dia pernah pesen. Soap Iga akhirnya abis. Dia pesen akhirnya adanya buntut. Ya udah. Ya itu tadi bahasa saya. Buntut abis akhirnya saya kasih buntut saya. Soap buntut atau Soap Iga ya mirip-mirip lah ya. Ya udah lah ya Pak. Udah lah ya tolong ya. Ya ya ya. Biar keliatan kita tuh ada kayak mistrik tuh. Ya 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 ya. Soalnya gantul kan kayak. Sedih, sedih. Sedih. Perhatian. Ya satu, dua, tiga. Lepi sama... Alias Kepiter. Aduh. 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 Buntut sama Soap Iga. Karena mereka biasa janjian. Lo pesen apa ya om? Gitu. Dan mereka buah setahunya. Buntut paling buntut gitu. Engga tapi buntut juga disering Musen. Iya kalo ga ada Soap Iga. Sama jawabannya. Engga bener tanya sama dia. Sebenarnya liat harga dulu bu. Liat harga. Kadang-kadang kita kasih limit. Lo pesen terlalu mahal. Awas tuh ya. Kayaknya itu lu. Itu lu. Orang dibayarin. Engga. Kok gue bayarin? Yung ganti Yung. Oke. Makasih Yung. Makasih Yung Revy. Yung. Aduh. Ya udah gapapa sekarang kan lagi lebaran. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama Desta ke Yung. Atau Yung ada Desta sebagainya. Ya Revy. Saya minta maaf mungkin sama Revy kalo banyak penyuruh-nyuruh. Ya emang kerja. Ya minta maaf kalo ada. Tapi selama ini ga lah. Ga ada Revy ya. Gak ada. Gak ada ini sama sekali. Iya sih kayak temen banget ya. Ya makanya disengaja maupun tidak disengaja lah minta maaf. Kalo Kak Desa? Nah ini banyak. Bisa diliat ya studio ini sangat terhibur dengan aneh kali ini ya. Gue minta maaf Yung. Apa ya? Bisa ga? Bisa ga liat-liatanmu? Bisa ga liat-liatanmu? Bisa ga. Yalah mama Yung. Gue minta maaf Yung. Karena gue gatau kalo lu sukanya sop hingga. Yung. Belajar yang rajin Yung ya. Gue minta maaf kalo apa ya. Ya selama ini kita terlalu sibuk bekerja sampe kita lupa kalo kita adalah teman. Tapi jangan gaya-gaya aja Yung. Jawab apa ya gitu Yung. Jangan cuma manggut-manggut doang. Jawab apa. Bisa diliat galak ya ini. Bentar dulu. Lo dengarnya gak ngomong apa. Tidak. Tidak.